Jalan bulan suci ramadhan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Turatea Jeneponto, Sulawesi Selatan, mulai merangkak naik. Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut terjadi sejak 3 hari terakhir. Hampir semua harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Kenaikan harga signifikan terjadi pada harga cahaya rawit dan bawang merah. Untuk cabai rawit dan cabai besar sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp50.000 per kilonya. Bawang merah sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang putih dari Rp25.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp30.000 per kilonya. Menurut para kedagam di pasar tradisional Turatea Jeneponto, hampir semua harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Dan kenaikan tersebut diduga karena posokan dari petani sudah mulai berkurang. Selain harga cabai dan bawang yang mengalami kenaikan, harga tomat dan kentang juga mengalami kenaikan rata-rata Rp2.000 per kilonya. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok diterikakan akan terus mengalami kenaikan hingga celah mengasuki bulan suci Ramadan. Dan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Aiman Sulaiman, Listin Rita melaporkan.